Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu cara meningkatkan image yaitu dengan menggunakan mobil yang berkelas Nah salah satu pilihan yang menarik di pasaran mobil berkelas saat ini yaitu BMW M46 Walaupun sudah puluhan tahun ya tapi istilahnya sekarang tuh masih pede lah dibawa ke SCBD Nah tapi apa saja kelebihan dan kekurangan mobil ini kita akan bahas bersama Mas Putra dari Bimeroom Teman-teman bersama Mas Putra dari Bimeroom Mas ceritanya begini Mas saya pengen gaya pakai M46 Jadi menurut saya ini udah puluhan tahun ya Tapi masih pede lah dibawa ke SCBD Masih Masih pede Modelnya masih modern ya Masih modern Masih modern Nah saya pengen ini nih pengen tau kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa aja nih Mas Untuk M46 ini kelebihannya ya udah pasti dia ABS yang pertama Yang kedua Oh langsung teknikal nih Terus dia punya airbag 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 di sisi kanan kiri Setir Sama pintu kanan kiri Sama belakang kanan kiri Panel C Terus untuk kelebihan lainnya lagi Dia mempunyai apa namanya Di mobil tahun 1999 pertama kali M46 keluar Dia mempunyai komputer yang canggih pokoknya Dia bisa apa namanya membaca seperti lampu mati Terus kurangnya radiator Terus misalnya ketika ABS kita bermasalah Atau kita kurang gearbox kita bermasalah Atau misalnya juga apa namanya engine kita kurang oli Itu akan terbaca semua di speedometer Oh fitur-fiturnya tuh canggih lah ya Canggih Dan ada indikatornya Dan yang spesial dari M46 ini Dia bisa buka apa namanya Buka tutup power window pake remote Pake remote Pake remote Terlalu canggih ya untuk tahun 1999 ya Untuk tahun 1999 ya Kita sekarang di iklan Jaman sekarang ya mobil-mobil tuh Belum ada kan Di M46 ini ada fitur itu Udah ada ya Udah ada Oh gitu Terus juga untuk apa namanya posisi user experience untuk driving Itu enak banget kan Apalagi dengan jog kulitnya dia gitu Yang khas banget bau BMW Bau BMW Bau BMW ya yang dicari orang-orang Bener Dicari orang-orang Oh oke ya 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 Itu yang bikin ini ya Itu handling Handling Untuk handling udah dipastikan banget Producent Jerman ini selalu dengan yang mengutamakan safety Jadi dia rangka Rangkanya juga kualitasnya tinggi Kalau misalnya terjadi kecelakaan Atau bagaimana Meminim kerusakan untuk langsung ke pemakai Atau pengemudi Dia masih ada bumper chassis gitu Untuk menahan tabrakan depan Dari belakang pun juga ada bumper Rangka belakang Sebelum bumper belakang Nah itu mengurangi untuk kita mobil remuk lah kalau istilahnya Oh anti kerupuk-kerupuk tuh ya Anti kerupuk udah pasti Itu ya ternyata ada di ini nya lagi ya Di chassis nya lagi ya Terus untuk tahun segini Spion juga udah mirror retract Jadi kita gak perlu lagi untuk menyeting manual dengan tangan lah Untuk tahun 1999 ya Kelebihannya apa lagi ya Model sih yang jelasnya Kalau saya lihat sebagai awam ya model ya Untuk model Model sport lah dia Jadi kalau misalnya BMW ini dia lebih sport tapi mewah gitu Untuk tahun 1999 Dan menurut saya inilah model seri 3 Yang enak banget dibuat untuk modifikasi ke racing Ataupun luxury ataupun stance ataupun VIP style gitu kan Masuk semua Roket Bunny juga masih masuk ya Oh iya iya Banyak ya pilihan gaya Untuk anak muda Gak anak muda sih Orang tua juga pasti bisa kan Untuk dia mungkin nyari fitur kenyamanan Keamanan untuk di M46 ini sudah terpenuhi semua lah Nah kalau ngomong harga nih Kalau sekarang kita ngeliat Kayaknya sudah tidak murah lagi kan Kemarin-marin beberapa tahun silam sudah murah ya Ya murah 65an Kalau sekarang sudah di 100 Lebih malah Mungkin range nya itu sekitar tergantung kondisi juga mas Kalau cat masih ori Kalau kilometer masih rendah Interior masih kenceng Itu pasti harganya di atas 100 Di atas 100? Di atas 100 Terus untuk kondisi di bawahnya mungkin range nya di atas 90 sampai 95 Yang kondisinya kurang ini ya Masih perlu dandan banyak tuh Perlu dandan banyak Tapi daripada perlu dandan banyak Mendingan kita keluar sedikit 5 juta atau 10 juta Tapi dapat udah tinggal pakai gitu Yang udah jadi gitu Udah jadi Kalau untuk kita buat lagi kondisi lah untuk restorasinya Ya lumayan mahal Apalagi interior Itu ya Iya Nah tadi udah kita bahas fitur Model Model juga termasuk ini doang ya Lampunya ya Cantik banget nih kan Iya Tapi ternyata Ada ini juga nih Nilai jualnya sendiri nih Nilai plusnya itu dia pakai H7 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 itu single lamp Jadi kalau untuk dim dia sama untuk lampu biasa itu terpisah Terpisah ya Tidak seperti H4 Yang lebih gampang putus lah Kalau misalnya dipakai kan Terus untuk Sane ini sebenarnya M46 ini mempunyai 2 model Yang pertama Sane Clear sama Sane Yellow Biasanya Yellow itu kan untuk pengeluaran USDM Tapi masuk juga di kita Kalau yang ini udah hitungannya model facelift ya Ini model facelift Bedanya facelift dengan yang non facelift itu di Sane Sane depan sama Sane samping Kalau facelift itu Sane sampingnya dia agak sedikit segitiga Kalau untuk yang non faceliftnya dia seperti kotak Dan untuk lampu depannya Sane ini untuk facelift itu dia keatas Kalau misalnya M46 yang lama itu dia modelnya melengkung ke bawah Warna kuning juga ya Warna kuning juga Tergantung sih dapatnya clear atau yellow Oh iya 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 Itu lanjutan soal model mesin mas sekarang Mesin? Kalau ada kekurangan oli juga Dia akan muncul gambar Kayak harus mengisi oli lagi Itu warnanya merah Terus untuk radiator Dia juga punya sensor Kalau misalnya radiator kurang Jadi gak usah cemas Mobil radiator meledak Atau kenapa-napa Itu pasti udah terbaca oleh sistem Dan di lampu depannya pun Dia mempunyai sensor Ketika bola lamp itu mati Itu akan masuk juga di speedometer Oh iya Udah canggih lah untuk tahun 99 Canggih ya? Canggih ya? Dia bisa ngasih tau macem-macem ya? Terhadap problem yang Terhadap user ya Jadi user gak perlu gelisah lah Untuk membeli mobil tahun lama Apalagi E46 lah disebutnya itu Ngomong-ngomong Elektrikalnya Suka bermasalah ga nih Kan kita namanya mobil Eropa Wah takut ya Biasanya kalau Jepang gampang lah gitu Kalau elektrikal tuh sebenernya Yang namanya mobil tahun lama Pasti ada kurangnya mas Tapi Tergantung pemakaiannya juga Kalau pemakaiannya itu Rajin untuk Menjaga kondisi mobil Tapi Saya akui sih Elektrikal untuk E46 ini Dia ada Minusnya itu Seperti misalnya Sensor kotor aja Dia terbaca Jadi kita harus Pake ABS kan sensornya ada di Dekat kaki-kaki ya Di depan Nah itu kalau misalnya Terbaca kotor aja Dia ga terbaca Terbacanya error Dan biasanya juga Untuk elektrik yang lain Misalnya Itu bisa dicoba Dicoba dulu Dengan riset Komputer Riset komputer Melalui scan Itu bisa di riset Kalau emang ga ada problem Dia berarti hanya Stuck komputer Oh stuck komputer Stuck ecu Itu mahal ga risetnya? Risetnya itu Range nya dari 100-150 ribu mas Oh gitu ya Tergantung bengkel sih Tergantung bengkel ya Lumayan lah yang ga begitu Ya Dan ternyata itu bukan Karena ada kerusakan Tapi karena ada Ada error komputer Ada komputer Oke Nah ngomong-ngomong Kalau mesin itu mobil Misalnya udah lama Ini kan masuknya udah 20 tahun ya Ya Mungkin 23 lah sama 99 Nah itu kira-kira Suka ada yang mele-meler gitu ga? Oh kalau itu pasti Karena umur pemakaian Biasanya itu terjadi Di packing-packing Engine Antara Engine dan head Itu harus Kalau misalnya Dari awal beli Dia belum pernah ganti Mungkin ini kan udah 10 tahun 10 tahun Hampir 20 tahun ke atas ya Untuk M46 ya Itu wajib Diganti Dan range biayanya itu Sekitar 500-800 ribu Tergantung juga Bengkel mana yang disingkai Sebenarnya relatif Untuk harga itu kan Itu ganti udah selesai apa? Packingnya doang Segitu? Itu Packing dan jasa Oh packing dan jasa Ya Oke 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 Nah mas untuk M46 ini Untuk tahun segini Ga usah khawatir Untuk spare part Karena M46 itu Untuk spare part Dia Di M46 ini Lagi eranya dia gitu Oh Jadi banyaknya M46 Di Indo ini Banyak juga yang Dikampak Atau dicopot Terserah sih untuk Pembeli ini Sukanya dengan Barang-barang baru Atau untuk Meminimkan cost Maintenance Dia bisa pakai Copotan Copotan ya? Banyak ya? Banyak Karena lagi eranya itu Lagi eranya dia Untuk S90 juga sebenarnya ada Cuman masih minim lah Karena masih S90 Masih banyak yang bagus Terus Terus kalau maintenance nya Gimana kira-kira? Maintenance nya M46 ini memakai 5 sampai 7 liter oli Maksimumnya itu kan 7 Minimumnya itu 5 Tapi alangkah baiknya Kita pakai yang tengah Yang 6 Ga full Ga kurang Kalau full itu kan Berbahaya juga untuk Engine ya kan Terus untuk Pemilihannya udah pasti Recommend nya itu adalah Castrol Castrol Untuk performanya BMW ya Ini endorse dari BMW apa Dari kaya iklan di global dulu? Oh engga Itu emang Ada di Recommend nya? Apa namanya Tutup Tutup oli nya By apa Bukan by Castrol Ada Castrol tulisannya Mungkin rekomendasi dari BMW ya Iya karena dulu kan kerjasama ya Iya Ngomong-ngomong oli suka ngomong ga? Kalau oli suka ngob Si Ga pernah ya Di E46 yang non facelift Maupun facelift itu Jarang banget terjadi Paling kalo terjadi pun Dia hanya beler di bagian Tutup karet Biasanya itu Kita menggantinya dengan Tutup Atau kita membeli karet nya doang Hmm Tapi kalo karet nya doang Emang susah nyarinya Hmm Dan itu masih bisa Ganti comotan juga mas Kalau mau lebih irit lagi Tapi Itu kan hal-hal yang Maksudnya Murah lah ya Kalo barunya juga Kalo air radiator gimana? Kalo air radiator itu Ehm Seperti saya bilang tadi Kalo misalnya dia kurang Dia pasti akan nyala Tapi lebih baik lagi Sebulan sekali kita melakukan pengecekan Hmm Kita buka Hmm Kita liat kurang ga radiatornya Paling kita nambahnya tuh sedikit banget Paling segini Hmm Menguapan normal ya Paling banyak segini Hmm Untuk spesialis BMW itu masih Ehm Udah lumrah lah M46 ini Dan dia juga Spare part nya kan tidak mahal gitu kan Nah tadi kan ngomongin yang enak-enak ini Nih Nih Nah yang pahit-pahitnya dong mas Kira-kira Apa nih? Pahit-pahitnya udah dipastikan Pertama itu kita harus packing Engjin Ehm Ganti packing ya Karena umur Yang kedua itu kan karter Transmisi Karter transmisi kenapa tuh? Itu biasa umur juga Hmm Packing nya Itu harus diganti Kalo kita buat pake 3 tahun ke depan ya Masih aman Setelah diganti ya Ehm Ehm Yang penting gak Gak kena Banjir atau apa Ehm Dia pasti karetnya Ehm Lebih Apa namanya Bisa bertahan lama gitu Lebih awet Kalo suspensi? Kaki-kaki gitu? Kalo kaki-kaki M46 ini Bener-bener Sangat membukti Kalo untuk Padahal dia Seri 3 ya Baru seri 3 Saya merasa itu udah enak banget Memangnya Dia bener-bener Ngeredam polisi tidur Lubang Walaupun kita jalan kenceng Paling gak Yang kita rasain Paling bunyi aja Tapi untuk goncangan Bener-bener Ehm Meredam banget Ehm Problem Ehm Problem udah pasti kan Adalah Namanya Sok mati ya kan Karena umur Terus juga Short support Short support Itu juga harus Kita lihat gitu kan Masih Biasanya ada bunyi sih Kalo misalnya Kaki-kaki bermasalah nih Yang kita ketahui dari awal itu Dia akan memberitahu Dia gak ada sensor Untuk kaki-kaki Jadi kita Dengan kuping aja Dari tahu gitu Kayak misalnya Reksteer Kalo misalnya Kita belok Itu bunyi adu besi Itu udah pasti Reksteer Untuk yang kedua Ehm Sok Kalo misalnya bunyinya besi Ketemu besi Antara di kanan depan Kiri depan Atau kiri belakang Dan kanan belakang Ehm Mereka pas lagi Mompah Sok tuh Saling bertemu Tuh Itu tandanya Sok udah mati Mati ya Iya Jadi Antara mati dan Puk Mirip-mirip sih ya Temen pasti ketahuan Pasti ketahuan Orang awam Pasti Akan tahu Ini bunyi apa sih Karena dia pasti risih naik mobil ini Oh gitu ya Udah mati ya Lainnya nih Tadi kan Sok Tracker Aki Nah Aki kan saya dengar juga Mahal nih Kalo Aki bawaan BME Pasti mahal mas Pasti mahal Pasti mahal Nah dia atas 9 9-10 juta ke atas lah Oh iya Iya Itu dengan 90 ampere 90 ampere Nah bener Cuman kalo saya lebih rekomendasi Ya kita cari merek lain Iya kan Masih ada GF Masih ada Hemaran Masih ada Inco Masih ada Farta Yang range harganya itu 2-3 jutaan untuk baru Oh iya Jauh ya ininya Jauh Tapi mereka juga brand garansi loh Walaupun branding lama Eh branding lama Branding bukan Yang bener-bener untuk Dari dealer langsung gitu kan Jauh ya Iya jauh Berarti masih ada pilihan Masih ada pilihan Kalo sampe 10 juta itu 10% harga mobil mas Hahaha Iya kan Ini budget pasang-pasang di masak-pasang ini Berontak gitu Iya berontak Pengennya original full ya kan Pengennya original gitu Nanti ngeliat 10 juta Aduh terima kasih Hahaha Terus kalo saya mau beli Kira-kira apa lagi yang mesti saya perhatiin Yang pasti perhatiin Pertama itu yang pastiin ya Kalo emang gak mau keluar duit Untuk packing Kita harus ngecek engine Di posisi kiri ini ada lumer gak Oh Transmisi kita harus ngolong Ngolong ya Tapi itu gak masalah sih Yang harus kita fokusin itu adalah deck bawah Deck bawah Deck bawah Kalo orangnya ini Misalnya Pemakaiannya kurang rapi Atau misalnya dia tidak pernah Mengecek mobilnya Bener-bener mobilnya nangkring lah Habis itu dia jual Itu biasa banyak propose di bawah Oh gitu Iya Di bagian apa aja deh Di bagian decknya Untuk di kursi kaki Penumpang belakang Sama Depan Kanan kirinya Itu harus di perhatiin banget Itu Nomor satunya kalo kita mau beli M46 Tapi kalo udah semuanya itu Ya bisa di Restorasi dengan mudah sih Kalo untuk Rangka Kan pasti kita ngakalin yang ngelas Kalo ngelas kan udah gak ori lagi Kalo menurut saya Hmm gitu Jadi kalo masih cari yang ori Lihat kolongnya dulu Iya liat kolongnya dulu Oh oke oke Karena mobil ceper sih ya Engga Gini mobil udah 20 tahun berjalan Kita kan gak tau Yang ngerawatnya Ditaruh di dalam Atau di luar Kan kena hujan Atau dirumahnya ada banjir Abis itu banjir yang ngereda Kena panas dingin-panas dingin Itu pasti kropos Kropos ya Iya 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 Lanjut nih Tadi udah plus minus sama segala Ininya Pajak ya sekarang Pajaknya 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 Kira berapa itu Kalo M46 itu Termurah ya Di kitaran range 1,5 1,5 1,5 Sampai 3 juta 3 juta Kalo kena Apa namanya Progressive ya Cuman kalo engga Mungkin sekitar 2 jutaan 2 jutaan Nah Jadi dari 9 bulan Sampai 2004 kan Segitu ya Ya range segitu Tapi kalo ngomong-ngomong varian Ternyata banyak juga ya varian M46 ini M46 Iya mas Terutama engine ya Engine ya Engine itu dia dari 318 1800 cc Tapi sebenernya Kalo dibulatkan itu Sekitar di S10k ya Tertulisnya 1995 atau 85 Biasa kita sebut adalah 2000 cc kan Nah disitu juga ada 323 Yang 2300 cc Di atasnya lagi ada 325 Yang 2500 cc Dan yang terakhir Ada 330 Yang 3000 cc Itu yang umum tuh disini ya Untuk umum masuk ke Indonesia Masih banyak lagi Tapi kalo ngeliat di pasaran Kenapa banyak banget warian ini ya Kalo di pasaran Model ya Oh kalo model tuh Emang sebenernya Emang ini gak hanya sedan Emang Dia ada Emang E46 Wagon Ada Coke 2 pintu Ada yang cabrio 2 pintu Terus ada yang 4 doors Ini yang termasuk yang 4 doors Terus yang Dia di versi racingnya itu Ada namanya M3 M3 ya M46 M3 yang tertinggi lah Disitu ada 3 3 M3 GTR Si SL Terus yang terakhir M3 Wagon M3 Wagon ini Di dunia cuma ada satu Dan itu prototype Oh Kalo untuk M3 GTR juga cuma hanya ada Yang saya tau ya 6 unit Disini Di dunia Oh Untuk yang beredar Ke pasar global itu Si SL Biasa dia Apa namanya Bakasi belakangnya Udah termasuk Spoiler Bukan spoiler Kayak ducktail Tapi miring gitu Hmm Dan yang terakhir itu Ada E46 yang Sangat langka Saya ga tau ya di Indonesia itu ada atau engga E46 Compact Compact? Compact Dia 316 Dia kayak hatchback Tapi 3 pintu Kalo Wagon kan 5 pintu dia Nah itu dia Saya belum pernah lihat sih disini Tapi ga tau ada orang yang punya Atau kan kita ga tau Oh gitu ya Tapi yang jelas Kalo yang ramah di kantong Ya ini ya 318 Nah gitu Jadi dengan harga yang relatif Bersahabat Bersahabat Bisa pede di pokoknya kan jalannya ya Fiturnya Fiturnya tinggi lah Mewah lah Lengkap ya Lengkap Oke Oke Mas Purta Terima kasih banyak nih udah dijelasin tentang plus minus dari E40 Sama-sama Mas Ngomong-ngomong Ini alamatnya dimana nih? Jalan Bendy Besar 3 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Bimerum Bimerum Oke Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di ikutan selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax